Binas Kesehatan Papua Barat, Oto Parorongan, mengharapkan pemerintah dan masyarakat Papua Barat menjadikan makna tema Hari Kesehatan Nasional 2022 Bangkit Indonesia Sehat Negeriku sebagai momentum mengingatkan kesadaran masyarakat akan kesehatan. Keterpurukan ekonomi akibat COVID-19 harus dipulihkan dengan mereformasi sikap petugas kesehatan, meningkatkan layanan kesehatan dan masyarakat, menjadikan pusat pelayanan kesehatan, dan memeriksakan diri, sebagaimana dijelaskan dalam wawancaranya dengan reporter Poli Kelbulan. Bapak Oto, Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat, terima kasih Bapak sudah bersedia untuk kami wawancarai dari studio. Soal tema Hari Kesehatan Nasional Bangkit Indonesia Sehat Negeriku, apa yang barangkali Bapak bisa jelaskan dari makna tema ini kepada pemirsa kita? Apa yang, nilai-nilai apa yang terkandung dibalik tema ini? Silahkan Bapak. Baik, terima kasih Pak Poli atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat untuk menyapa masyarakat kita di Provinsi Papua Barat. Bangkit Indonesia Ku, Sehat Negeriku adalah tema Hari Kesehatan Nasional yang ke-58. Tema ini ranjak dari keadaan negara kita sejak akhir 2019 yang dilanda pandemi COVID-19. Tentu bahwa keadaan kesehatan pada saat itu, kalau boleh saya katakan bahwa sangat buruk, ya, karena adanya pandemi. Tetapi bukan hanya juga oleh pelayanan kesehatan, tetapi juga berdampak kepada masalah sosial, masalah ekonomi, ya, dan semua bidang kehidupan masyarakat. Ya, sehingga pada saat itu kita tidak bisa pergi kemana-mana, ya, sangat berdampak. Begitu pentingnya kesehatan untuk bagaimana mendorong setiap kita untuk berproduksi, mengembangkan ekonomi, dan melaksanakan seperti yang tadi Bapak katakan, dampaknya juga, tidak hanya kesehatan, tapi yang lain. Terus, apakah di dalam kebijakan-kebijakan itu sudah tercermin dari misalnya anggaran, untuk bagaimana mendukung pelayanan-pelayanan kesehatan, dan bagaimana soal SDM kesehatan di Papua Barat ini, untuk bisa menyentuh apa yang diharapkan dari pentingnya menjaga kesehatan masyarakat itu. Baik, saya kira Bapak Gubernur sangat concern, ya, sangat memperhatikan rakyat kita dari sisi kesehatan. Oleh karena itu, beliau mendukung penuh, ya, mendukung anggaran, ya, yang dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan di Provinsi Papua Barat. Sehingga beliau memberikan anggaran yang cukup untuk melaksanakan pembangunan kesehatan, khususnya pelayanan kesehatan di wilayah kita. Kalau demikian, terus bagaimana mereformasi SDM kesehatan ini agar bisa bekerja, punya etos kerja itu harus bisa ditunjukkan di dalam bagaimana? Menjalankan tugas pelayanan ini. Ya, untuk sumber daya manusia kesehatan, memang pelayanan kesehatan itu 80% ditentukan oleh manusianya, ya. Ditunjukkan dengan sarana dan prasarana. Nah, 4 tahun terakhir ini, saya kira perekrutan atau penerimaan di bidang kesehatan itu belum ada, ya. Sehingga, kalau boleh saya katakan bahwa SDM kesehatan itu mengalami pertumbuhan negatif atau kurang. Karena banyak yang pensiun, banyak yang pindah tempat karena ikut suami, kemudian ada yang meninggal, kemudian ada yang beralih profesi. Ada yang jadi lurah, ada yang jadi camat, atau kepala distrik, menjadi kepala kampung, dan juga beralih profesi ke instansi lain. Sedangkan penerimaan, ya, tidak ada. Oleh karena itu, saya katakan bahwa SDM kesehatan itu mengalami pertumbuhan negatif. Agar bangkit Papua Barat, sehat Papua Barat, pentingnya apa yang barangkali perlu Anda ingatkan? Kesadaran dari masyarakat untuk, ya, mengunjungi fasilitas-fasilitas kesehatan kalau misalnya yang masyarakat kita ada mengalami gangguan kesehatan. Kemudian menyampaikan pesan-pesan kesehatan ini kepada keluarga kita yang ada di rumah, ya. Sehingga masyarakat kita, keluarga kita bisa mengetahui bahwa kesehatan itu penting, ya. Jangan hanya pada saat tidak bisa bangun dari tempat tidur, baru dikatakan sakit, ya. Tetapi juga, sebelum sakit harus memerisahkan diri ke pelayan kesehatan terdekat. Pusat-pusat pembayaran kesehatan. Terima kasih, Bapak sudah berbagi di CWM Channel. Sama-sama, selamat bertugas dan berkarya. Sukses!